Hai good people dan teman duit, selamat datang di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Nah menjelang hari raya ini udah waktunya nih dapet THR, apalagi buat teman-teman yang merayakan lebaran nih, pasti udah terima THR dong, pasti wajahnya lebih sumberingah nih udah dapet THR. Nah ngomong-ngomong soal THR kita, kalau bisa sih ya lebih bijak ya buat ngelolok THR. Nah sebelum ngabisin THR gitu aja nih, kita mendingan ngobrolin langsung sama ahlinya nih gimana sih cara ngelolok THR yang lebih bijak. Ada Mas Kemal nih disini, dia udah ada sertifikasi CFA yang pastinya udah ahli nih di bidang keuangan dan investasi. Halo Mas Kemal, ya Mas Kemal ini adalah? Dari Divisi Produk and Development Division. Nah kalau soal THR ini gimana sih baiknya Mas biar lebih bijak gitu kelola keuangannya? Santai aja gitu, nggak usah buru-buru, nggak usah duit masuk, notifikasi bunyi gitu langsung deh belanja. Iya bisa tunggu buka dulu, nyantai dulu, satu dua hari juga nggak apa-apa gitu kan. Ya kita mikir dulu, kita alokasiin dulu disitu. Jadi supaya nggak nyesel kok tiba-tiba uangnya cuma lewat aja. Numpang lewat aja ya Mas? Iya. Nah disini kan kebutuhan itu kan kita bisa bagi jadi tiga kebutuhan. Yang pertama ini kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier. Dimana kebutuhan-kebutuhan ini beda-beda untuk tiap orang. Kayak Mbah Ani, sudah menikah atau masih single? Kebetulan masih single nih Mas. Oh masih single ya. Ya tentu beda. Beda yang sudah nikah dan yang masih single. Nah kalau misalkan orang yang sudah nikah itu, yang sudah punya anak, tentu kebutuhan primernya itu dia lebih banyak, jauh lebih banyak dari yang masih single. Karena kenapa? Karena dia pasti dapat THR, dia harus mikirin alokasi buat istrinya, buat anaknya, terus buat ART-ART-nya gitu ya. Kalau misalkan yang masih single kan mungkin hanya zakat, orang tua, terus lebihnya kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Kayak misalkan beli baju baru yang bermerek gitu kan, atau bisa liburan atau healing-healing cantik gimana gitu. Iya apalagi punya rencana untuk mudik tuh ya Mas ya, pasti harus ada alokasi khusus tuh. Baik ya tuh alokasi THR itu ke pos-pos pengeluaran apa aja tuh Mas? Oke jadi cara untuk alokasi THR tuh, balik lagi beda-beda. Tergantung profilnya gitu, sudah menikah atau belum, terus tergantung juga jumlahnya. Tentu kalau misalkan penghasilannya 50 juta, terus masih single, ya tentunya sah-sah aja dong. Kalau misalkan kita alokasiin 40 juta atau 90 persennya, itu untuk kita investasi atau nabung gitu. Tapi balik lagi, bisa juga sebaliknya gitu. Tapi kalau misalkan dulu saya waktu single, ya gimana cara alokasinya. Yang pertama itu saya pasti sisihin 50 persennya itu untuk investasi gitu ya. Terus sisanya abis itu boleh untuk hal-hal yang lain. Nah disitu kan yang pastinya wajib itu kita bayar zakat gitu ya. Terus kasih orang tua, kasih saudara-saudara gitu. Kalau hari raya dan mudik gitu, tentu kan kita pasti kasih THR-THR gitu. Kasih angpau ya buat keponakan. Yang pasti ya kan kita udah kerja, pengen lah kita kasih sesuatu buat keluarga-keluarga kita. Kalau misalkan sekarang saya udah berkeluarga, udah married, itu tentunya beda. Yang pertama kepikiran itu, dari misalkan THR saya, saya sisihkan tadi untuk anak dan istri, itu bisa kurang lebih itu bisa 20 persennya. Terus 10 persennya itu untuk bayar THR-ART. Terus bisa lagi 10 persen itu untuk orang tua. Terus sisanya ya, sisanya mungkin bisa ditabung gitu ya. Kalau misalkan nggak ada kepengen kita untuk ke healing-healing cantik. Iya, kalau nggak ada rencana liburan ya, baiknya dialokasiin ke investasi atau nabung gitu ya mas ya. Betul. Nah tapi baiknya nih, biar lebih optimal gitu sebagian dari THR-nya. Baiknya itu kita tabung kemana gitu, atau alokasiin ke investasi apa gitu baiknya mas. Tergantung, jadi kalau misalkan saya lihat Mbak Hany gitu, masih single, masih muda gitu. Nah kelihatannya kan jalan hidupnya masih panjang gitu. Nah kalau misalkan masih single, jalan hidupnya masih panjang gitu, berarti dia punya time horizon yang lebih panjang, artinya profil risikonya juga dia bisa mentolelir risiko lebih baik gitu. Jadi bisa untuk ke instrumen-instrumen yang high risk gitu sifatnya, kayak misalkan investasi reksadana saham itu it's okay. Tapi balik lagi kepada pribadinya masing-masing gitu ya. Jangan sampai, walaupun risikonya bisa ditolelir, tapi kalau misalkan itu nggak nyaman untuk investasi ke high risk, jangan dipaksakan. Ada instrumen yang lebih low risk ya seperti contohnya reksadana pendapatan tetap, yang volatilitasnya nggak sebesar saham, atau reksadana pasar uang kalau misalkan ada kebutuhan mendesak seperti itu. Tapi dengan kondisi situasi market yang sekarang gitu, bagusnya apakah di instrumen yang risiko tinggi kayak reksadana saham atau apa tuh mas gitu? Momentumnya yang baik tuh kita alokasin ke produk reksadana apa tuh? Nah tentunya gini, jadi kalau misalkan bicara soal momentum gitu, tidak ada orang yang bisa menebak pasar itu secara tepat. Tapi bagaimana kita tuh harus disiplin gitu. Jadi disiplin investasi secara reguler dari waktu ke waktu. Jadi pada saat kita nggak tahu, kayak misalkan 2020 kita habis investasi kira-kira market bagus tau, tapi tiba-tiba jeblok uang kita masuk ke sana semua gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita rutin investasi gitu, secara berkala kita akan mengalami masa-masa baik dan buruknya, dimana kalau misalkan kita lihat di periode market itu kan secara jangka panjang 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, pasar obligasi dan pasar saham itu tumbuh secara positif. Soalnya nggak ada momen yang bener-bener bisa kita prediksi, tapi kuncinya harus nabung rutin aja pokoknya. Apalagi ada momentum kita punya rejedi-rejedi nomplok nih gitu. Mending nggak baiknya alokasin aja gitu ke instrumen investasi sesuai dari profil risiko dari masing-masing individunya gitu ya mas ya. Ada rekomendasi nggak mas dari produk Benny Asset Management yang bisa teman-teman mungkin bisa alokasiin ke produk yang apa gitu mas. Nah basically ada tiga. Jadi ada produk yang untuk risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Nah jadi masing-masing itu setiap individu bisa mengalokasikan berapa porsinya masing-masing itu beda-beda. Nah di sini kalau misalkan mau yang instrumennya rendah, bisa kita beli di produk Benny AM itu ada Benny AM dana liquid. Terus ada juga kalau misalkan mau yang syariah itu Benny AM dana lancar syariah. Nah terus kalau misalkan ada yang ingin imbal hasil lebih tinggi tapi risikonya juga nggak terlalu besar, di sini ada produknya Benny AM makara. Itu reksadana pendapatan tetap. Nah dan yang ketiga itu ada produk Benny AM kalau misalkan orang yang investasinya jangka panjang dan pengen return yang lebih optimal gitu ya. Nah di sini ada produk reksadana saham yaitu reksadana indeks saham IDX 30. Nah jadi ketiga produk itu bisa melengkapi alokasi-alokasi risiko. Ada yang risikonya rendah, ada yang risikonya medium, ada juga yang risikonya tinggi. Jadi masing-masing silahkan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke oke. Pokoknya yang penting sesuaiin lagi sama tujuannya dan juga profil risiko masing-masing. Betul banget seperti itu. Oke deh. Tapi kalau misalnya buat aku nih yang mungkin lebih prioritasnya untuk alokasiin ke dana darurat nih. Itu baiknya berarti ke produk apa gitu mas? Nah kalau misalkan sifatnya dana darurat, satu itu harus namanya darurat ya, berarti harus bisa sedia kapan aja. Berarti harus liquid dan juga nggak boleh volatile. Itu bisa ditempatkan ke reksadana pasar uang. Kenapa? Karena bisa dicairkan sewaktu-waktu dan marketnya itu pun tidak akan koreksi. Karena isinya itu time deposit gitu. Dan juga obligasi korporasi yang akan mature dalam waktu satu tahun. Jangan sampai bahani perlu gitu. Nanti uangnya, marketnya sedang koreksi. Terus ditaruhnya di saham. Itu kan jadi dana daruratnya akan tergerus seperti itu. Tapi kalau misalnya buat mas kayak mas sendiri nih yang udah berkeluarga itu lebih cenderung, alokasi untuk investasinya seperti apa tuh mas? Nah kalau misalkan saya, saya alokasikan balik lagi. Saya punya tiga bucket gitu ya. Tiga bucket. Yang pertama itu bucket low risiko. Yang kedua itu adalah bucket medium, medium risk. Yang ketiga itu adalah bucket high risk. Dimana saya itu karena yang paling besar itu saya di risiko moderat. Nah disitu jadi portfolio saya heavy sekitar 50% itu di instrumen pendapatan tetap. Alasannya kenapa saya bisa investasi jangka panjang tapi memang profile risiko saya itu saya nggak terlalu nyaman investasi di instrumen yang volatile. Seperti itu. Nah sekitar 20%-nya, 20%-nya saya alokasikan untuk dana darurat gitu ya. Untuk dana darurat ya sekitar 6-9 kali gaji itu saya alokasikan di instrumen reksadana pasar uang. Nah baru sisanya sekitar 30%. 30%-nya baru saya investasikan di instrumen yang berisiko. Karena tujuannya supaya high risk dan high return. Nah seperti itu. Tapi mas kalau misalnya alokasi THR ini kadang kita tuh tetap aja gitu. Tergoda promo gitu. Terus juga ada gangguan halangan lain lah yang bikin kita tuh tetap gagal buat alokasiin THR gitu. Dan abis gitu aja. Kira-kira tuh selain itu, kesalahan apa lagi sih yang biasanya orang-orang tuh lakuin gitu mas. Yang bikin mereka tuh agak susah gitu. Untuk alokasiin sesuai tips dari mas gitu. Nah biasanya itu karena terburu-buru gitu ya. Jadi ketika dapet uang disitu sudah pengen gitu udah masuk wish list, bucket list gitu. Udah masuk keranjang tinggal di check out lah. Kepikirannya ketika uang direkening masuk kepikirannya langsung check out gitu kan. Disitu check out tapi lupa check in gitu. Lupa check in dimasukkan ke reksadana gitu. Jadi kebanyakan check out. Jadi yang pertama itu kita optimalkan itu check in dulu. Jadi kita ceknya masukin investasi dulu gitu. Ya pokoknya alokasikan kebutuhan primer berapa. Baru sisanya itu masukkan ke investasi dulu. Baru setelah itu pelan-pelan. Baru kita check out-check out keranjangnya itu. Jadi jangan di satu hari full gitu ya. Jadi bisa saya pengen kira-kira sepatu gitu. Saya check out di hari minggu. Terus saya kira-kira ada baju. Oke kita tunda dulu jangan hari Senin atau jangan hari Selasa. Kita coba dulu di hari Kamis gitu. Jadi caranya gimana kita maintain psikologi supaya nggak terlalu boros seperti itu. Kalau buat teman-teman nih yang mungkin baru pertama kali menerima THR gitu. Masih bingung gitu untuk memulai investasi atau baru mau untuk belajar mengelola THR gitu. Ada tips nggak dari Mas Kemal buat teman-teman ini? Ya tips saya pertama mulai diinvestasikan ke instrumen dari yang paling rendah risiko dulu. Dari yang paling rendah risiko katakanlah dapat THR misalkan 5 juta atau 10 juta gitu ya. Bisa 10 persennya gitu atau berapa persennya dimasukkan ke dalam reksadana pasar uang. Terus sebagiannya masukkan ke reksadana pendapatan tetap. Seperti itu. Jadi ketika tujuannya supaya merasakan dulu keuntungan investasinya gitu. Karena banyak kalau misalkan langsung beli reksadana saham pada saat dia pertama kali investasi lalu terjadi kendala di market, market daturun atau koreksi. Nah yang ada dia mengalami kerugian. Di situ dia merasakan trauma untuk berinvestasi gitu. Jadi baiknya ya instrumen di instrumen ya katakanlah pendapatan tetap gitu ya. Dia lebih tinggi dari time deposit tapi imbal hasilnya lebih optimal seperti itu. Yang penting kalian punya pengalaman dulu nih gimana merasakan hasil dari investasi gitu biar gak kapok gitu ya. Yang penting rutin dulu apalagi mumpung dapat uang kaget dari THR nih mending dioptimalin di investasi gitu ya mas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton segmen dari Liquid ngobrol nih ke Liquid Investasi dan Reksadana. Semoga bermanfaat ya dan teman-teman bisa mengelola THR lebih dengan bijak. Nah buat teman-teman yang mau investasi di Reksadana dari Benny Asset Management bisa langsung ke aplikasi Tanam Duit. Kamu bisa download aplikasi Tanam Duit di App Store atau di Play Store. Dan juga jangan lupa kalau misalnya mau belajar soal investasi atau tentang Reksadana bisa langsung ke Youtubenya Benny Asset Management atau di Youtubenya Tanam Duit. Buat kalian juga jangan lupa follow Instagramnya Tanam Duit di attanamduitid dan juga di Instagramnya Benny Asset Management. At Benny Asset Management. Sampai jumpa di konten Liquid selanjutnya. Terima kasih telah menonton!